Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'at Kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua Tidak melulu saat kita berada di dunia Kewajiban tersebut berlaku Bahkan sampai kita meninggal dunia juga Oleh karena itu apabila orang tua sudah meninggal dunia Tapi kita masih hidup Maka kita tetap berkewajiban untuk berbakti kepada mereka Salah satu acuannya adalah di dalam surat Yasin ayat 12 Bawasannya yang dinilai dari manusia bukan sekedar apa yang dia lakukan Melainkan juga apa yang ditinggalkan Orang tua itu meninggalkan kita sebagai anaknya Maka kita ini adalah masuk kategori wa'afarohum Yaitu peninggalan dari orang tua Oleh karena itu apabila ada orang meninggal dunia Dia meninggalkan anak yang soleh Meninggalkan anak yang baik Maka setiap perilaku yang dilakukan oleh anak soleh tadi Akan berdampak baik kepada orang yang sudah meninggal dunia Sebuah hadis yang populer Bahwasannya ada tiga hal Yang sekalipun orang sudah meninggal dunia Dia masih tetap dapat mengakses pahalanya Yaitu orang yang sotakot jariyah atau wakof Orang yang punya ilmu yang bermanfaat Dan orang yang punya anak soleh dan mendoakannya Catatan penting dalam kasus ini adalah Waladin solihin yadu'ullah Kita sebagai seorang anak perlu memantaskan diri Meningkatkan kualitas diri Agar layak menyandang status sebagai anak yang solih Disinilah pentingnya kita berbakti kepada orang tua Karena dengan kita berusaha menjadi anak yang soleh Maka kita berusaha agar meninggalkan Apa yang menjadi larangan Allah Berusaha melakukan apa yang menjadi perintah Allah Apabila kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan Maka kita akan tergolong orang-orang yang soleh Dan apabila kita sudah menjadi orang soleh Ini adalah tanggung jawab pertama Tanggung jawab kedua apabila kita sudah menjadi soleh Tanggung jawab kedua kita adalah mendoakan orang tua Di dalam bahasa Arab Kata yadu'ullah itu menunjukkan makna terus menerus Dari sini bisa dipahami bahwasannya mendoakan orang tua itu Tidak sekedar sesuai dengan hitungan yang ada di masyarakat Jawa Mungkin hanya mendoakan hari ke-1 sampai hari ke-7 kematian Hari ke-40 hari ke-100 hari ke-1000 atau setiap satu tahun sekali Akan tetapi doa kepada orang tua perlu dilakukan secara terus menerus Minimal yang kita lakukan adalah setiap selesai solat Kita perlu mendoakan orang tua Ada pun doa yang diajarkan di dalam Quran adalah Atau di dalam keterangan ayat yang lain juga disampaikan Kita diminta untuk mendoakan agar orang tua kita diampuni oleh Allah Selain kita mendoakan yang konotasinya proaktif Ada satu pernyataan ulama adalah Jangan sampai kita membuat orang tua kita malu ketika di alam kubur Apabila orang tua kita sudah di alam kubur Sedangkan kita di dunia ini menampilkan perilaku-perilaku yang tidak baik Melakukan perilaku-perilaku maksiat Inilah yang disebut dengan mempermalukan orang tua yang ada di dalam kubur Dari sini bisa dibahami bahwasannya ada dua hal Yang bisa kita lakukan apabila kita ingin berbakti kepada orang tua Yang sudah meninggal dunia Yang pertama adalah terus menerus mendoakan mereka Berbagi rezeki atau sotako di atas namakan mereka Membaca Al-Quran di atas namakan mereka Dihadiahkan mereka Namun pada saat yang sama Kita menghindari kemaksiatan-kemaksiatan Agar tidak mempermalukan mereka di alam kubur Semoga kita semua bisa menjalankannya Walakum minkum kumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!